Acara ini akan membahas sisi para member JKT48 yang belum pernah terekspos sebelumnya. Selamat datang di rumah Uma. Selamat datang, makasih Uma. Kan aku tak bisa bilang selamat datang. Iya, sorry. Salah. Bola dikat lagi nggak bisa ya? Tertegang ya? Ganteng banget nih. Makasih loh. Makasih. Namanya siapa sih cantik? Nama saya Nadila Sindiwanta. Iya. Iya, ya Nadanya. Oke, terus? Terus. Panggilannya? Panggilannya Nadila. Umurnya? Umurnya 21 tahun. Tahannya 22. Hah? Nggak kelihatan? Kayak masih 17 deh. Bok banget. Enggak serius, serius. Tapi emang aku itu sih. Charm aku tuh emang muda gitu. Mukanya muda. Oh gitu? Emang baby face nih kelihatan? Mungkin ya. Karena pipinya chubby. Oh gitu? Emang pipinya kamu chubby? Iya. Cuma lihat dong. Gue kayak awkward nih, oke. Di giniin, di giniin. Iya, iya gini. Murdo-kuratnya kayak gini. Kamu tuh emang orangnya seserius itu ya? Aku suka belajar sih. Belajar apa? Banyak. Aku kayak belajar tentang kayak self improvement. Terus kayak gimana cara memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri? Karena itu kayak paling sulit sih menurut aku. Emang aku merasa selalu bersalah dalam diri kamu? Karena aku ngerasa kalau misalnya orang berbuat salah ke aku, berarti tuh salah aku juga gitu. Kenapa? Apakah belakangan ini kamu merasa telah berbuat salah kepada seseorang? Enggak. Mungkin ada orang yang berbuat salah ke aku kayak sampai aku kecewa. Dan itu tuh bukan kesalahan dia doang. Itu kesalahan aku kenapa dia gak mengerti apa yang aku maksud gitu. Jadi berarti aku lack of communication gitu loh. Itu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri? Iya makanya aku kayak sekarang tuh kayak lagi belajar gitu. Banyak-banyak baca buku, banyak-banyak nonton video-video yang bermanfaat. Oke, kamu belajar self improvement kemudian, tapi kamu sebenarnya kuliah jurusan apa sih? Jurusan hubungan internasional. Wow, kenapa hubungan internasional? Karena aku tuh, aku dari SMP aku udah tau aku pengen masuk HI gitu. Aku suka, dulu tuh aku suka banget kayak ketemu orang-orang baru. Dan aku suka kayak ngeliat, oh dunia ini tuh luas banget ya. Kayak Indonesia tuh cuma kecil doang gitu di mata dunia. Dan HI itu kan kayak belajar semua hal gitu kan. Ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, semuanya. Jadi aku ngerasa itu cocok sih sama aku yang suka belajar. Oh gitu, tapi tentunya kamu bukan cuma pengen belajar. Tapi ada sesuatu yang pengen kamu raih dengan masuk ke hubungan internasional kan? Iya. Apa tuh? Tolong ceritain. Dulu tuh... Sambil kamu ceritain, aku mau nyiapin suatu minuman yang pes buat kamu. Apapu? Bagus. Oke, coba sambil cerita. Serius banget kan kalau gue, Tuhan. Apa-apa, aku suka orang serius. Oh iya, sorry. Jadi, dulu tuh pengen banget kuliahnya tuh pengen S2 di luar negeri. Terus aku tuh dari kecil tuh cita-citanya bisa pengen banget kerja di luar negeri gitu. Oh iya? Iya, pengen banget. Negara mana tempatnya? Aku pengennya di Europe gitu sih. Tepatnya negara mana? Kalau nggak di Inggris atau nggak di Perancis boleh kayaknya. Kenapa? Kenapa harus Inggris dan Perancis? Apa yang membuat kamu begitu tertarik di kata nggak ada itu? Karena kalau misalnya di HI, kayak Eropa tuh bener-bener yang kayak menang gitu loh. Walaupun, karena mereka kan Perancis sama Inggris tuh kayak pemenang perang kan? Perang Dunia 2. Dan, walaupun sekarang ekonominya nggak berpowers kepada mereka, tapi kayak mereka tuh selalu dengerin sama negara-negara lain. Mereka tuh selalu kayak menjadi foundernya gitu loh. Kayak, oh negara Eropa tuh bilang ini nih, kita kayak harus ikut deh. Oh negara Eropa tuh ngekritik ini nih, kayaknya kita harus ngeliat ke mereka deh gitu. Jadi, aku kayak pengen ngeliat gimana perspektif mereka tuh memandang kita gitu negara-negara Asia, negara-negara dunia ketiga, kayak Indonesia, Thailand. Luar biasa sekali. Untuk kamu yang terlihat luas, ini adalah Orange Punch. Terima kasih. Seger, Uma. Sumpah. Boong. Sumpah. Seandainya kamu nanti mendapatkan posisi yang tinggi di pemerintahan dunia, apa yang akan kamu lakukan untuk generasi kamu? Kalau mungkin aku mau ngembangin pendidikan anak lewat musik. Penting ya pendidikan itu ya? Pendidikan itu penting banget. Pendidikan itu bener-bener dasar dari segala hal gitu. Kayak kelihatan banget kan, orang yang suka belajar dan orang yang nggak suka belajar, kita ajak ngobrol tuh emang beda banget. Jadi menurut aku kayak, kalau lu berwawasan, orang tuh bakal respect sama lu. Aku setuju banget. Luar biasa, Nadira. Kan bareng apa sih yang paling kamu suka? Kalau saat ini aku paling suka banget sama gitar aku. Gitar aku yang ini nih, ini dia. Jadi ini tuh gitar, aku tuh punya gitar ada 4, gitar akustik. Jadi yang tiga itu dikasih, dan ini tuh gitar aku yang aku beli sendiri. Jadi aku sayang banget sama ini. Agak beda ya, dia emang kebalik gitu ya? Karena aku kan tidak left-handed. Jadi ini juga left-handed. Sebenarnya ini gitar kanan sih, jadi diputar aja senar. Boleh dong sedikit main. Wow. Take my home. Terima kasih banyak sudah datang ke rumah Uma Nadal. Terima kasih Uma. Tonton lagi dong. Tos dulu dong. Sehat-sehat ya Uma. Oh, makasih. Terima kasih Uma. Dadah. 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 Halo semuanya. Aku Nadila. Dan hari ini tuh aku diundang ke acara rumah Uma. Terus aku dibuatin minuman spesial. Namanya Orange Punch. Dan itu enak banget loh, serius. Terus juga tadi aku ngomongin banyak hal tentang mimpi aku. Kegiatan aku di kampus. Terus hal-hal yang ingin aku lakukan. Di masa depan yang mungkin sangat-sangat visioner mungkin ya. Dan terus aku juga abis bawa barang kesayangan aku gitar. Gitar kesayangan aku gitar yang pertama kali aku beli. Dan aku nyanyi sedikit. Jadi semuanya jangan lupa nonton rumah Uma terus. Karena bakal ada member-member cantik setiap harinya. Dadah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.